Ini adalah paket yang bener-bener ditunggu dan akhirnya datang juga Assalamualaikum teman-teman semuanya Apa kabar hari ini? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan Kembali lagi di video sederhana aku Oke ini video masih lanjutan kemarin yang unboxing paket Nah ini adalah part 2 nya bun Jadi karena paket ini datangnya sore makanya disini aku gak gabungin jadi satu video Dan karena durasi juga ya bun jadi gak mungkin aku gabungin jadi satu Nah kenapa di awal tadi aku bilang ini adalah paket yang paling aku tunggu-tunggu Karena emang udah lama banget aku pengen beli barang ini Cuma baru kesampean sekarang aja Jadi ini adalah paket terspesial aku di tahun 2024 Oke untuk yang pertama disini aku mau buka paket yang paling kecil dulu Yang dimana isinya adalah Macam-macam kerupuk kering gitu bun Disini aku belinya 5 bungkus macam kerupuk Ada kerupuk tempe, ada kerupuk talas Tapi yang tiganya itu aku lupa ya namanya kerupuk apa Karena harga perbungkusnya ini cuma 5 ribu Untuk isinya juga ini tuh lumayan banyak ya bun Menurut aku sih ini tuh murah banget Lanjut buka paket yang kedua Tapi disini aku gak tau namanya ya Karena paket ini adalah punya pak suami Yang pasti ini tuh bukan permen atau makanan Tapi karena disini aku gak tau namanya apa Jadi lanjut aja kita buka paket yang ketiga Nah kalau yang ini gak usah ditanya lagi Tau atau enggak ini apa namanya Karena ini punya aku Jadi otomatis aku tau dong namanya Betul banget ini adalah dispenser beras Kalau kata orang tua zaman dahulu sih Ini tuh bisa dibilang namanya pedaringan gitu bun Walaupun bentuknya kecil tapi ini tuh muat ya bun Untuk beras 10 kilo Ini harganya 40 ribu Lanjut buka paket yang paling ditenggu Jadi kenapa aku bilang ini adalah paket yang paling ditunggu Sebenernya udah lama banget aku jatuh cinta sama magicom ini Tapi karena magicom aku yang lama juga masih bagus Jadi walaupun aku udah jatuh cinta banget Tapi masih bisa ditahan dulu Karena ya gak ada alasan buat aku untuk beli yang baru Tapi pada akhirnya imanku pun tergoda dengan alasan karena udah lama aku simpan di keranjang guning Dan Masya Allah ini tuh bagus banget sesuai dengan ekspetasi aku selama ini Tempat nasinya juga menurut aku ini tuh cantik banget dengan warna gold ini Dan untuk magicomnya sendiri banyak varian warnanya juga Dan pasti gak kalah cantik juga sama warna gold seperti punya aku ini Pokoknya ini tuh salah satu warna yang bikin aku jatuh cinta dari pandangan pertama gitu bun Oke disini magicomnya mau kita tes dulu Nyala atau enggak ya Karena kan aku belinya juga online Otomatis baru dicoba ketika barangnya udah datang Alhamdulillah disini magicomnya nyala ya Tapi kalau dicoba untuk masak nasinya mungkin besok lagi aja Karena ini udah jam 7 malam ya bun Jadi gak mungkin dong aku masak nasi Oke semoga magicomnya ini awet Sesuai dengan harganya ya bun Dan sekian dulu video aku hari ini Terima kasih buat yang sudah menonton Bye 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 bye